Popirsa Direkturat Jenderal Pajak bersama dengan Beacukai Bogor memustahakan barang yang menjadi bilik negara hasil penindakan roko dan miras ilegal berbarek di kantor KPPN Bogor, Jawa Parat. Barang ilegal ini berasal dari 320 hasil kegiatan penindakan Beacukai Bogor dan stakeholders terkait hingga 25 September 2024 dengan kerugian negara ditaksir sebesar 6,318 miliar rupiah. Dalam memperingati Hari Uang Republik Indonesia ke-78, Kementerian Keuangan melalui Direkturat Jenderal Pajak bersama dengan Beacukai Bogor memustahkan barang kena cukai ilegal di lapangan kantor KPPN Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 4,3 juta batang rokok bermerek, 394 ribu gram tebako iris dan 865 liter minuman alkohol ilegal dimustahkan karena melanggar peraturan terkait barang kena cukai. Pelaksanaan ini berfungsi untuk komuniti protektor yang sejalan dengan salah satu misi Kementerian Keuangan yaitu mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Kalau kaitannya dengan pemusnahan barang yang tadi disampaikan ilegal ini, tidak lain tidak bukan karena sinergitas bagaimana disampaikan oleh Bapak Satpol PP tadi gitu ya. Sinergitas dengan Pemda, dengan Kajari, dengan beberapa, kemudian TNI Polri. Nah inilah wujud kepedulian kita kepada barang-barang yang ilegal tadi supaya mesejnya jelas bahwa jangan digunakan. Kita perkuat lagi sinergi dengan pemerintah daerah, dengan aparat TNI Polri untuk hasilnya supaya lebih maksimal lagi. Karena apa? Karena memang tentunya dengan kolaborasi tadi kita akan jadi lebih kuat gitu ya. Dan juga harapannya juga kepada masyarakat supaya tidak menggunakan rokok ilegal. Dengan pemusnahan barang ilegal ini, masyarakat diberikan kesadaran untuk membeli barang yang memiliki pita cukai untuk barang yang kena cukai, seperti rokok dan minuman beralkohol. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Henry Aprila, Jakasamsa dan Muhammad Sirmansyah News melaporkan.